Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel saya Di kesempatan kali ini saya akan membuat cemilan dari singkong Seperti apa caranya Sebelum saya melanjutkan Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara like videonya Kemudian share kepada teman-teman anda Jika dirasa video ini berguna Kemudian bagi anda yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe Subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di sampingnya Supaya anda tidak ketinggalan video yang selanjutnya Oke ini dia Oke teman-teman semua Nah ini ya Ini singkongnya ya Saya punya singkong 3 iris ini ya Ini aslinya 1 biji ya Sudah saya rebus Sudah seperti ini ya Kemudian untuk bahan yang kedua Ada tepung kanji ya Atau tepung tapioca Ini 4 sendok dan juga Ini Dan juga kaldu ya Kaldu ayam ya Satu bungkus Oke teman-teman Hari ini kita akan memasak yang namanya Cemilan dari singkong yang sangat simpel sekali ya Namanya Cemilannya adalah Keripik singkong Tanpa dijemur ya Bisa langsung nanti digoreng Langsung kita bisa cicipi Bagaimana caranya? Ikuti terus Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe ya Dan juga jangan lupa bagi anda yang baru bergabung ya Untuk memberikan penilaiannya kepada video ini Oke kita lanjutkan Turut tengahnya ya Atau Tulangnya ya Seperti ini Kita ambil Terus Kemudian kita bersihkan seperti ini ya Nanti kalau misalnya singkongnya gak pulen Teman-teman semua Bisa menambahkan air ya Tadi lupa saya Kasih air sedikit ya Biar Agak Apa? Biar agak lembek ya tepungnya ya Karena biasanya kalau Dikasih tepung kanji Itu biasanya nanti perak gitu ya Nah ini Nah ini diambil dulu yang seperti ininya ya Teman-teman jangan lupa ya Untuk selalu menjaga kebersihan Ini tangan saya sudah saya cuci ya Sudah bersih sekali Dan ini Sengaja Saya langsung gunakan tangan ya Untuk Mengolah Membuat cemilan ini ya Dikecilkan seperti ini Teman-teman semua Ini masih ada satu lagi ya Tuh Dikecilkan Ini singkongnya bagus ini ya Pulen banget tuh Uh Mantep ya Kalau kata orang kampung saya sih Lempur namanya ya Tuh Oke Nah setelah seperti ini Kita haluskan ya teman-teman ya Bisa ditumbuk Atau misalnya bisa menggunakan Tangan Ya itu Boleh ya Seperti ini nih Bisa menggunakan tangan Atau misalnya mau Ditumbuk Atau mau dihaluskan dulu Terserah ya Terserah teman-teman ya Kalau memang bisa Untuk Apa Untuk Dihaluskan dengan tangan Ya silahkan Kalau memang mau cepat Ditumbuk Atau misalnya Di Ulek dulu Singkongnya juga Silahkan ya Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Ketika nanti sudah Apa namanya Sudah Hancur semua Itu langsung Dikasih air sedikit ya Kira-kira aja airnya ya Kira-kira airnya Bisa Berapa Setengah gelas Boleh ya Jangan terlalu banyak juga ya Supaya tidak lembek Nah ini seperti ini Nah udah seperti ini Teman-teman Dikasih ini ya Dikasih tepung Tapi bertahap aja ya Tepung ganjinya bertahap Pelan-pelan aja Sedikit demi sedikit ya Supaya Ngaduk ya Supaya ngaduk Seperti ini Terus ya Diaduk ya Sampai Betul-betul kalis Ini perlu dikasih bumbu ya Saya kasih bumbu dulu ya Biar Aduk semuanya Pokoknya dijamin dah Dijamin gurih Dan Legit Gitu Kalau bahasa saya Seperti itu Teman-teman semua ya Wah Udah wangi-wanginya Ini harumnya Udah kecium nih ya Baru Dikasih dikit aja Udah kecium harumnya Diaduk lagi ya Sampai Betul-betul Nyampur Nih Ketika sudah seperti ini Tinggal nanti kita pola ya Ini umum ya teman-teman Bisa dibuat Stick Tinggal kita polanya aja ya Atau bisa dibikin Seperti halnya Keripik ya Bisa ditipiskan Dipipihkan ya Terus kemudian dipola Jadi terserah kita ya Mau dibuatnya seperti apa Yang pasti Yang saya tahu Yang namanya Apa Bahan makanan yang disebut Singkong Itu luar biasa ya Banyak Banyak sekali Aneka cemilan Bisa dibuat dari singkong Nah ini seperti ini Ya Tinggal kita pola aja Ya Jadi seperti ini ya Sebesar Apa ini Pola apa namanya Seperti ini ya Mantap Tinggal kita pola Teman-teman semua Terserah mau polanya Pakai apa ya Kalau misalnya mau dibulatkan Tinggal kita pakai Gelas aja ya Atau pakai Apa namanya Botol bisa ya Seperti ini Tapi kalau pakai tangan Kan gak rata ya Tuh Ini jadi teman-teman ya Seperti ini ya Ini gak usah dijemur ya Gak usah dijemur lagi Ini langsung bisa Digoreng ya Tuh Kalau misalnya mau dipolat Seperti ini Kalau misalnya mau dibikin Stik ya Kita tahu bahwa Stik itu kan Panjang-panjang ya Tinggal gini aja Nah ini kalau mau dibikin Stik Tuh Sudah jadi kan Ya Sudah jadi seperti ini Tuh Jadi tergantung Mau dibikin apa Gitu kan Mau dibikin keripik Atau mau dibikin Stik Bisa ya Tuh Seperti ini Jangan lupa Dikasih Tepung ya Tepung kanji Supaya gak nempel Tuh Teman-teman semua Bisa seperti ini ya Oke kita lanjutkan ya Kita bikin stik Dan juga bikin keripik Seperti ini Oke teman-teman Jadi kalau misalnya Kita mau dibentuk Apa namanya Dibentuk Jadi Tipis ya Nah saya sarankan Pake gelas juga boleh ya Seperti ini ya Kita gak usah pusing ya teman-teman Kalau kita punya ide Untuk membuat konten Apalagi konten youtube ya Sangat sederhana sekali ya Kita tinggal begini aja Jadi jangan Jangan berpikir kita Oh saya harus nyari Alatnya dulu Harus nyari Apa namanya itu Yang digulung-gulung itu ya Cukup pake gelas Begini aja bisa Tuh Ya Ini udah tipis ya Sudah tipis Sudah bisa digoreng ya Nah gini Tinggal kita buletin dulu Kemudian jangan lupa Untuk memberikan Ini nih Tepung ya Kita beginikan boleh ya Kita buat seperti ini Jadi Jangan sampai Kehabisan akal ya Teman-teman semua Banyak sekali caranya kita Untuk membuat Aneka cemilan ya Di era sekarang ini Nah Kayak gini teman-teman ya Berarti ini Terus Usahakan sampai tipis ya Teman-teman ya Kalau tipis itu nanti Hasilnya bagus ya Kriuk Nah gini Ya Oke Saya lanjutkan dulu ya Teman-teman Oke teman-teman semua Ini ya Sederhana sekali Ini saya pake gelas ya Tuh Tadi saya bilang Kalau buat Kayak gini ya Gak usah Kita harus nyari yang sulit ya Seperti ini juga bisa kok Tuh Jadi tipis kan Keripik dari singkong Tanpa dijemur ya Gak usah dijemur lagi Lamaan ya Sekarang habis diginiin Langsung bisa digoreng ya Langsung bisa dinikmati Oke teman-teman semua Ini yang terakhir ya Nah ini hasilnya Ini Banyak ya Mantap ya Ini tinggal kita goreng ya Kayaknya gak usah dipindah kesini dah ya Sama aja Mending ini aja Ini dibawa kesini Oke Sekarang kita goreng Mantap Oke teman-teman semua Nah ini udah mulai agak panas ya Ini ya Nah saya sarankan Untuk ngegorengnya nanti Jangan terlalu Panas ya minyaknya ya Jadi Pake apinya kecil aja ya Oke Ini dia Siap kita goreng ya Pelan-pelan aja Bismillahirrahmanirrahim Digoreng ya Teman-teman semua Lalu sebanyak-banyak dulu Dikit-bikit aja ya Sekali lagi Pake apinya Jangan terlalu besar ya Pake api kecil aja Supaya nanti Hasilnya Tidak gosong ya Pake 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 pate pake 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 p oke teman-teman nih udah mulai agak kecoklatan ya berarti udah matang ya dan juga buihnya udah mulai nggak keluar ya saya angkat dan tiriskan dulu aja seperti ini ya teman-teman semua ini agak kecoklatan berarti tirisinya udah mulai matang ya lalu ya keripik dari singkong tanpa harus dijemur boleh bilang keripik boleh bilang kerupuk kayaknya ya tuh dibentuknya kayak gini oke kemudian saya lanjutkan lagi ya saya lanjutkan untuk yang kedua kali lagi teman-teman menggorengnya itu jangan pakai api yang terlalu besar ya pakai api sedang aja atau api kecil ya supaya nanti hasilnya tidak gosong ya okeč oke nah こちら oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.